Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Hamas menembakkan rentetan roket dari Gaza yang memicu berbunyinya sirine, tanda peringatan bahaya di Tel Aviv, Israel. Bunyi sirine membuat warga Tel Aviv panik lalu berlari mencari tempat pelindungan. Serangan roket yang berasal dari Gaza membuat warga kota Tel Aviv panik. Bunyi sirine tanda peringatan bahaya bergema dan dibarangi warga kota Tel Aviv yang berlarian mencari pelindungan. Serangan roket diduga ditembakkan Brigade Qasem yang merupakan sayap militer Hamas. Serangan roket ini merupakan yang pertama kalinya dalam beberapa bulan setelah tujuh bulan penyerangan besar-besaran udara Israel ke jalur Gaza. Belum ada laporan mengenai korban jiwa atau kerusakan dalam serangan roket jarak jauh pertama dari Gaza sejak Januari ini.